Intro Halo semuanya salam jumpa ketemu lagi kita di konten harapan hari Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe Di subscribe dulu tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak Jangan lupa tekan loncengnya ya dan bagikan Kalau sudah mari kita lanjut Intro 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 Baik teman-teman netizen yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua Dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan Terus diberikan Tuhan yang wa kuasa Pemilik langit, bumi dan seluruh isinya Nah seperti biasa saya Rudi Hartono kembali Mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Kita mulai jalan malam ya Malam-malam ini yang lagi ngetrend di pare-pare Itu adalah nongkrong di angkeringan Dia banyak banget angkeringan yang sekarang ini Jadi tempat nongkrong bagi milenial Baik generasi Y maupun generasi Z Tapi gak mau ketinggalan Teman-teman dari era 80-an, 90-an Juga masih tetap eksis Bahkan mereka juga ikut terjun di bisnis-bisnis angkeringan Bisnis angkeringan memang menjanjikan sih teman-teman ya Kenapa? Karena makan ataupun nongkrong Sambil makan dengan menu yang seperti ini Lagi banyak diandrungi nih Makanya mereka yang buka bisnis seperti ini Harus bisa mendesain tempat mereka Dengan baik Dan kemudian menyiapkan menu yang memang mantap Dan juga jangan lupa harga-harga-harga Jangan terlalu mehong katanya Tapi kalau saya sih sebenarnya pribadi Gak apa-apa mehong Kalau berkualitas Yang jadi masalah adalah Gak ada kualitas Baru kemudian mehong Itu yang bikin kalang kabut Jadi saya sendiri mencoba 4 angkeringan Di kota pare-pare yang sekarang ini banyak didatangi Seperti misalnya angkeringan di perempatan Laha Lede dan kemudian juga ada Angkeringan yang berada di mati rotasi Serta anjungan cempai Banyak banget Kalian bisa coba deh Kalau misalnya lagi di pare-pare bisa jalan-jalan Melihat angkeringan-angkeringan keren ini Baik setelah jalan-jalan dan makan-makan Melihat angkeringan selanjutnya Saya lanjutkan perjalanan Menuju ke Mapolres pare-pare Kebetulan kita mau keliling-keliling Menjaga keamalan Menjaga ketertiban Menjamin masyarakat tetap dalam kondisi yang aman Supaya masyarakatnya bisa merasa lebih aman di rumah Ketika sedang berpergian misalnya rumahnya aman Inilah tugas kepolisian dari Mapolres pare-pare Selanjutnya Yang pentingan di secara berusaha Dan berawak Menjaga keadaan yang Yang pentingan Yang pentingan Yang besar Yang pentingan Yang pentingan Tapi efek Jadi ada patroli rutin yang digelar Mapolres pare-pare teman-teman ya Jadi tidak hanya pada hari-hari besar Ataupun misalnya ada peringatan-peringatan hari keagamaan Atau misalnya hari nasional Baru kemudian ada patroli Enggak patroli sebenarnya itu bisa kapan saja Setiap hari juga sebenarnya bisa patrolinya Patrolinya bertujuan untuk menjaga keamanan gitu loh Ya bukan segedar jalan-jalan toh Tapi memang untuk membuat masyarakat itu merasa aman dan nyaman Terima kasih telah menonton! Jadi bersama teman-teman dari Mapolres pare-pare itu kita keliling di beberapa titik ya Mulai dari tempat-tempat yang rawan misalnya Yang biasanya suka balap liar Nah itu jalanan itu dijaga tuh Kasian banget sih kalau misalnya Ada pengendara yang sementara asik-asik berkendara Tiba-tiba ada yang balapannya Nabrak atau apa segala macamnya Kasian pengguna jalan lainnya Ini yang perlu di edukasi nih sebenarnya Sampai jumpa di video selanjutnya Segadanya selamat menikmati 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 selamat menikmati